Berdasarkan data dari Dinas Perikanan, di tahun lalu angka konsumsi ikan mengalami peningkatan. Jika di tahun 2016 angka konsumsi ikan 44,27 kg per kapita per tahunnya, di tahun 2017 menjadi 45,23 kg per kapita per tahun. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tabalong, di tahun 2017 hingga 2018 ini, perputaran ikan di pasar ikan mengalami peningkatan. Ini menandakan naiknya animo masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Ini ada kenaikan, walaupun tidak terlalu signifikan, dari 44,27 kg per kapita per tahun, ini sudah ada meningkat menjadi 45,23 kg per kapita per tahun. Ini artinya... Senada dengan Ahmad Robiani, Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong, Tri Agus Budi Prihanto menjelaskan. Pada tahun 2017 lalu ikan berada di urutan pangan ketiga yang banyak dikonsumsi masyarakat Tabalong. Kalau dari kelompok makanan yang paling dominan, yang masih didominasi oleh konsumsi padi-padian. Kemudian untuk yang kedua, makanan dan minuman jadi. Untuk yang peringkat tiga ya, istilahnya konsumsi terbanyak ketiga, yaitu kelompok ikan, udang, cumi, dan kerang. Itu merupakan kelompok makanan konsumsi yang terbesar ketiga. Kesaran konsumsi yang ada di tahun 2017 tersebut merupakan pengujian sampel perdana Badan Pusat Statistik Tabalong. Pihaknya mengaku akan terus memantau hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana animo masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Purnama Sari, Yuki Tabalong, melaporkan.